hai 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 maaf ya di gelap malam ini mulainya telat nih baru aja sampai rumah oke suara dan suara dan gambar saya apakah aman teman-teman suara dan gambar apakah oke hai 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 kita bahas Hai aman thank you thank you nanti saya mau kasih lihat saham tebakan teman-teman udah lihat di IG Fit saham tebak saham ada yang tahu udah ada yang udah nebak sahamnya apa coba tebak saham di di IG Fit ada yang udah tebak iya Hai satu udah jawab ya bbtn bentar kita lihat ya sekalian kalau teman-teman ada yang mau dibahas saham apa silakan di kolom question ya jadi bisa langsung nanti ditampilin saham apa nih yang mau kita bahas Oke kita lihat dulu hmm saham yang ada di ya betul wiener bbtn iya bbtn ya iya itu udah dari sejak kapan ya ya dibahas sih di grup telegram Fibo Princess si bbtn ini waktu itu dia udah nembus ke atas 1300 terus saya tanya ah kita mau nunggu di berapa di berapa nih gitu ya ada kok dipin di grup teman-teman waktu itu sih nunggunya di pengen di 1290 ya nanti teman-teman bisa lihat di grup telegram Fibo Princess ya oke nih kita lihat dulu ya saham 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 bbtn bentar saya buka dulu grafiknya kita lihat ya sama-sama grafiknya ya ini ya ini bbtn ya teman-teman penampakannya seperti ini jadi ada yang tanya di IG feed itu bbtn itu trendnya apa ci ya bbtn itu kalau kita lihat disini dari sini nih dari puncaknya dia disini ya di 2018 sampai sekarang tentu trendnya ini adalah trend turun gitu ya secara kasat mata kita bisa lihat dia tuh turun ya terus kita lihat juga trendnya kalau dari 2021 dari sini dilihat sampai sekarang trendnya itu sideways teman-teman ya trendnya itu sideways dan membentuk pola triangle nih nih ya triangle seperti ini pola triangle pola triangle tuh maksudnya apa bentar ya ini ya maksudnya pola triangle ini ini ada di buku ini cara asik belajar Fibonacci jadi gimana ngukur chart pattern terus ngukurnya pakai Fibonacci ngukur chart pattern itu harus tahu yang manual dulu tapi karena saya suka sekali dengan indikator Fibonacci jadi saya ngukurnya pakai Fibonacci gitu nih ya triangle dan yang terbentuk di bbtn itu ini ya descending triangle ini di bbtn descending triangle disini kalau pola descending triangle biasanya itu dia break ke bawah ya tapi yang namanya triangle itu dia itu two-way pattern jadi dia bisa break atas dia juga bisa break bawah tergantung breaknya ke mana breaknya break yang ke atas ya targetnya ke atas tapi kalau breaknya ke bawah targetnya ke bawah gitu ya nah si bbtn polanya ini descending makanya ketika dia sideways kita tuh tunggu dulu apakah dia breaknya ke atas atau ke bawah kadang-kadang yang kayak gini bentuk munculnya di puncak pergerakan harga ascending triangle malah breaknya ke bawah gitu jadi untuk pola triangle teman-teman itu tunggu dulu gitu ya tunggu dia break mana gitu nah untuk bbtn ya untuk bbtn bbtn dia ini dia ini ini kan bentukan triangle ini bentar ya saya coba tebelin ya nah kelihatan enggak bentar ya ya kelihatankah tuh ya ini sama ini ini triangle nya gitu ya nah bbtn itu mencok dari januari 2023 lama ya setahun loh dia tuh sideways aja di range ini nih makanya orang yang beli bbtn harganya tuh disitu-situ aja setahun loh harganya disitu-situ aja sekitar 1200 1385 turun lagi nih selama satu tahun kemarin bbtn bergerak di range 1230 sampai 1385 nah kemarin ini kan dia menguat ya teman-teman sampai ke 1395 nah ini saya chartnya chart weekly ya teman-teman ini saya chartnya chart weekly jadi kalau misalnya dia bisa terus bertahan di atas aman ketika dia bisa bertahan di atas 1200 ya disini low nya itu di 1175 jadi kalau dia terus bertahan di atas 1175 potensi keatasnya ini terbuka nah jadi menarik kalau si bbtn ini bisa menguat di atas 1395 kenapa karena di weekly ya di weekly bbtn itu sedang menguji resisten ma200nya makanya kemarin si bbtn tuh ya pas kena 1395 ini ada pelemahan nah minggu depan minggu depan gitu ya minggu depan kalau misalnya ah eh ini disclaimer on dulu ya teman-teman kalau saya bahas saham-saham yang tertentu baik di Instagram feed di grup atau apa itu bukan sebuah ajakan untuk membeli atau menjual jadi itu saya membagikan view kalau teman-teman mau beli berarti teman-teman udah tahu potensi naiknya sampai keberapa terus stop loss sampai keberapa gitu ya Nah saya ngebahas bbtn ini dari kacamata ini ada chart pattern dan selama satu tahun sudah bertahan di sini jadi pergerakan dia rangenya antara 1175 sampai 1395 kalau misalnya minggu depan ada pelemahan dia akan menguji 1325 sampai 1260 disini dari sejak Oktober sampai sekarang dia sudah mulai membentuk higher high higher low kalau misalnya penurunan minggu depan tidak di tidak sampai ke bawah 1260 berarti masih ada potensi untuk dia mungkin bergerak sideways lagi ke sini nih Nah akan lebih baik gimana akan lebih baik kalau misalnya dia bisa menguat di atas 1395 menguji ke area-area resisten berikutnya di kisaran 1400 sekian Nah melihat pergerakan kemarin seperti ini besok tuh ada potensi ya untuk dia tes sini sih untuk dia tes area res support terdekat di 1340 1325 gitu ya Nah disini ada support lagi Fibonacci itu di kisaran 1260 ya di sini gitu jadi dengan analisa seperti ini apa sih action atau trading plan yang teman-teman bisa siapkan kalau kamu belum punya posisi ya kamu bisa nunggu di kisaran-kisaran ini gitu yang trading mungkin kemarin beli di kisaran sini jual udah disini itu trading ya tapi kalau misalnya yang belum punya posisi ya mungkin bisa menunggu di area-area support menunggu tapi kalau misalnya dia sampai break ke breakdown support-support tertentu tentu teman-teman harus menyiapkan yang namanya area stop lossnya teman-teman mau sampai mana gitu ya teman-teman jadi ketika kita udah menyiapkan plan seperti ini kalau besok apa merah ya udah nggak panik karena memang kita sudah menunggu bagi yang belum punya posisi tapi yang bagi yang sudah punya posisi tinggal nunggu ya emang plannya buat trading atau buat investasi gitu kalau buat investasi berarti di hold kalau yang buat trading ya berarti kamu harus siapkan apa namanya level toleransi resikonya dimana gitu ya jadi clear ya kalau kalau nanti saya kasih tebakan atau kasih chart gitu bukan sebuah jakan membeli atau menjual teman-teman bisa menggunakan informasi itu sesuaikan sendiri aja sama trading plannya masing-masing gitu ya Oke ini ada yang tanya nih di kolom question box dari Li Halika mohon bahas eh malam bahas Inko gimana Oke sekarang kita bahas Inko seinget saya kemarin itu Inko seinget saya sih masih arah turun tuh bener ya masih turun ya ini chart daily Oke saya buka chart weekly ya sis lihat nah gini arahnya turun ya tuh duer kebawah nah ngelihat posisi pergerakan kemarin ya kayaknya tekanan jualnya nih minggu kemarin tekanan jualnya itu masih tinggi ya dan dia sedang berada di area support 3630 ini adalah support Fibonacci jadi kalau teman-teman teman-teman bisa belajar pakai buku ini gitu ya nah ini supportnya itu sekarang nih 3630 atau telegram channel atau telegram channel atau telegram group melihat ada garis-garis horizontal ini ini adalah garis Fibonacci ya jadi kemarin ada yang DM saya Bu itu bikin garis horizontal itu gimana kalian horizontal ini ini Fibonacci gitu caranya gimana teman-teman bisa belajar pakai buku ini gitu ya Nah ini supportnya itu sekarang nih 3630 belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya kalau pun dia ada rebound si Inko mungkin dia akan menguji terdekatnya itu di kisaran 4000 tapi apakah langsung uptrend enggak ya teman-teman ini karena masih turun belum belum bikin puncak dan lembang lebih tinggi nah kalau misalnya level 3630 nya ditembus ya dia akan menghampiri support yang lebih bawah lagi yaitu di 3010 gitu ya Sisli Halika semoga bisa mencerahkan oke saya baca yang di question box dulu Yova Eliana Tanya Telkom menarik ini salah satu watchlist ya jadi waktu Desember saya gathering sama Gervibo Princess itu cerita ya jadi waktu itu saya trading mulai dari sini disini saya selesai nah selesai terus mulai memperhatikan kirain dia bakalan turun tapi mulai saya twist nah teman-teman Nah jadi kalau ada benang warna biru nih di chart nah ini diperhatikan gitu ya simple 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 saya cuma pakai MAM moving average aja kok ternyata dia bertahan nih selama dari Desemberan itu selama Januari dia bertahan nah disini saya mulai watch dia lagi ya dia bikin sideways tapi channel channelnya channelnya makin meninggi nah ini menarik gitu loh teman-teman menarik apa artinya dia masih mau lanjut naik kemarin kan dia menguat ya teman-teman ya menguat plus 3,23% kembali lagi saya hanya membacakan analisa kalau misalnya besok si Telkom ini ada koreksi ini dia akan menguji lagi level di kisaran 4040 sini ya kisaran mau detail lagi mau detail lagi Oke kalau mau detail lagi gini Oke misalnya mau itu detail lagi ini dia akan uji 4110 nah itu ya 4070 4050 tuh ya teman-teman nah ini untuk Telkom ini menarik ya Yova Eliana jadi kayak gini kemana targetnya ketika Telkom terus menguat di sini ada di ada target di kisaran 4220 4280 gitu ya Telkom ini salah satu watchlist juga di grup Fibo Princess Telkom Astra BTN sekali lagi bukan ajakan membeli atau menjual sesuaikan dengan trading plan dan toleransi masing-masing gitu ya Oke Johnson Wang bahas BTPS ya kayaknya seinget saya sih masih turun karena nggak mantau nih tapi lihatlah ya betul ya masih turun ya ini chart weekly chart daily saya bukain weekly gitu ya kalau masih turun gini apakah bisa trading bisa tapi harus sigap karena apa karena kalau masih turun itu dia naiknya hanya sementara teman-teman terus taunya naiknya hanya sementara gimana nah disitulah kamu harus paham yang namanya analisis teknikal gimana sih caranya kita ngukur gitu ya kalau naiknya tuh seberapa sih kalau lagi turun nah ngukurnya pakai gini untuk mengukur area resisten gitu ya walaupun turun tapi tetap bisa ngukur nah misalnya aduh saya nggak lah nggak bisa mantau ya jangan kalau gitu jangan pilih saham yang lagi turun gitu kenapa karena resikonya kalau dia lagi turun dia akan turun naik sebentar turunnya lebih dalam naik sebentar turunnya lebih dalam nah kalau ini kamu nggak bisa mantau ah gosong ya gosong jadinya angkut gitu ya lihat BTPS modelannya kayak gini potensi penurunannya masih terbuka menguji ke 1390 seandainya dia pun ada rebound menguat sementara dia menguji ya kisaran ini 1555 itu ya Johnson uang untuk BTPS nya eh ada foto bocah ada di sini ya semangat 1 miliar view ICBP siap ICBP kalau nggak salah arahnya utara nih tuh bener ya ICBP arahnya utara nah ini saya pakainya chart weekly aja ya jadi gampang ICBP ini pergerakannya itu ya ini dia sekarang kan beberapa minggu tuh kan dia menguat ya terus dia satu dua tiga empat minggu ini dia sideways melihat potensi kayak gini masih ada potensi terbuka potensi untuk dia menguji area-area support di kisaran 11.200 kemudian 10.900 sampai di sini nah ini nih ya ICBP itu kalau kita lihat di sini sih kaya bikin pola triangle tapi ya nggak apa ya nggak sempurna gitu saya bacain seminggu ke depannya aja deh kira-kira ya kira-kira dia akan menguji mungkin di kisaran level 11.200 dulu gitu sih walaupun ada penguatan sampai ke 11.825 ya kira-kira begitu untuk ICBP oke apalagi nih coba ya agii ada pola descending triangle oke saya coba buka ya agii gas ini inget nih waktu apa covid waktu covid sih enak ya kita trading di sini gitu ya waktu 2020 tuh saya juga trading di sini tapi begitu udah mulai di sini lihat nih pola descending triangle adanya di atas goodbye takut kenapa ya turun gitu ya ini ya descending triangle tadi yah temen-temen bahas lagi nih chart pattern yah ih 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 ya descending triangle tadi kita lihat descending triangle dibbtn dia masih bisa bertahan di area support nah yang ini descending triangle nya ntar saya matikan dulu jadi gak pusing ya teman-teman ngeliat banyak indikator disini jadi lebih jelas ini kan keliatan ini ada pink nah disini ada descending triangle nah dia tuh break ke bawah gini jadi penting banget ya untuk kamu ngejagain ini ngejagain ini ya BBTN tuh harus ngejagain 1175 1200 lah gitu ya jangan jebol nah si AGI ini jebol nah jebol ya gini ya sekarang arahnya lagi ada disini apakah ada descending triangle mungkin yang kamu maksud descending triangle nya begini bentar ya saya gambar ya kalau gini ya begini kah itu ya ini mungkin ya dimaksud descending triangle kamu nah gini ya Sunny Muslimah nah kalaupun ini dia ini kan dia bertahan ya di atas 1475 selama dia bisa bertahan berarti dia kita baca nih dia sideways nih ya kalaupun dia menguat dia menguji sekarang disini ya 1680 targetnya descending triangle ya diukur pakai fibonacci langsung aja ya berarti ukurannya gini break outnya gini begini ya nah ya 1% ntar ntar ya saya ukur pakai fibonacci aja ukur target ya kira-kira breaknya 1525 ini langsung diukur kira-kira di kisaran 1725 gitu kalau ya jadi kita lihat pakai analisa teknikal yang pertama dulu jadi ada step-step nya saya akan lihat pertama yaudah ini dulu gitu kalau dia ada menguat ya kita akan uji pertama 1680 baru ini target yang si apa descending triangle gitu ya oke selanjutnya akra Dewi Tuti Triana oke kita lihat akra ya akra nah akra ini juga pola ada yang tahu gak ini dibahas ya tapi ini gak kebetulan ada gambarnya teman-teman ada yang paham ini pola apa nih di akra 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 ada pola apa sekalian belajar ini oke akra ah ah kita lihat ya akra ada pola ada pola tapi gak jadi gitu ya kalau inverted head and shoulder kayak gini inverted head and shoulder adanya di bawah ya begini bentuknya kalau akra dia bentuknya gini ya akra bentuknya ini berarti head and shoulder ya akra ya lihat tuh head and shoulder tapi karena head and shoulder neckline-nya ini gak ditembus nih si akra neckline-nya gak ditembus jadi polanya ini eh batal ya polanya ini batal kenapa ini gak ditembus kok malah kita bisa lihat nih waktu ini belum ada sorry ya bentar ya jadi berarti kalau gitu subjektif dong ya kita melihat sesuai dengan pergerakan harga selanjutnya disini di titik ini saya melihatnya head and shoulder tapi begitu dia bergeraknya seperti ini kita mungkin bisa lihat pola-pola yang lain kebetulan kebetulan kemarin itu ini gambar waktu itu akra sampai sini nih sampai di juli 2023 nah sekarang kan udah berubah lagi udah kayak gini gitu ya jadi saya perbaharui lagi nih ada ada pola apakah di akra triangle bukan gitu ya jadi yaudah bacanya pakai analisa teknikal dasar aja kalau gitu analisa teknikal dasar akra ini all time high ya akra ini all time high all time high nya itu di level 1670 nah kemarin dia udah udah menyentuh lagi level itu di 1695 berarti ATH nya yang baru itu ada disini ATH nya yang baru disini nih nah akra itu kalau kita lihat secara dari tahun 2020 ya sejak pandemi akra itu uptrend kenapa tuh dia naik terus nah sekarang tinggal kita lihat kalau kita bacanya kita bacanya secara trend dari 2020 dia naik terus gitu ya uptrend sekarang dia ada di area resistant ya resistant dia ada di 1695 kalaupun minggu depan ada kenaikan dia akan tes itu dulu 1695 apakah dia bikin bikin new all time high lagi kita gak tahu karena dia harus tes dulu tuh di 1695 ini kalau kita lihat minggu kemarin sih masih 50-50 kita deketin lagi nih lihat Fibonacci yang terdekatnya lagi disini ada 1650 nah kita lihat minggu kemarin kan mentok disini ya minggu kemarinnya lagi dua minggu yang lalu juga di kisaran itu nah kita lihat selama makin bisa bikin terus menerus bikin higher high dan higher low tiap minggu ya ada potensi untuk dia tes lagi tapi waspada juga di area all time high ini gitu ya ini untuk si Akra Duituti semoga menjawab ya Ibu Ayu Paraminta ASI dan PTBA sekarang kita ini ASI ya oke ASII ASII ini turunnya udah lama banget tuh ya malah keranjang terakhir udah disini masih turun ke Fibonacci berikutnya yaitu di kisaran 4920 nah kalau dibilang apakah udah menarik kita lagi ngelihat nih si Astra ini lagi side twist selama 2 minggu terakhir memang di secara weekly ini dia ada ada candle ya di 2 ini ada candle mau dibilang bullish harami tapi nggak juga gitu ya dibilang bullish engulfing juga nggak jadi disini sudah mulai ada udah mulai ada minat beli tapi belum kencang gitu loh kenapa kita lihat look closely disini disini ada area Fibonacci support resistant support become resistant ini di 5350 nih ya ini area Fibonacci dan 1234 minggu terakhir ini nggak bisa belum bisa untuk ditutup muat di atas itu jadi kelihatannya masih ada potensi sideways ke depannya gitu ya apakah sudah menarik bisa dijadikan watchlist selama dia nggak bikin kerendahan yang lebih baru di bawah 1930 gitu ya karena kalau kita lihat dia bikin channel dia masih bikin channelnya turun kenapa ini channel Fibonacci channel disini ada 2 Fibonacci yang menahan pergerakan Astra baik secara horizontal maupun disini Fibonacci yang channel jadi 2 gitu belum lagi kita lihat misalnya pakai moving average gitu ya saya belum cek juga moving average tapi biasanya saya pakai Fibonacci aja gini ini pakai Bollinger gitu ya kalau kita pakai Bollinger kelihatannya sudah mulai menarik karena candlenya sudah mulai masuk ke dalam Bollinger band yang bawah tapi ya itu lagi belum powernya itu belum gitu untuk dia boost naik sini worth worth it buat dipantau enggak worth it kenapa karena ya turunnya udah lumayan lama ya sejak dia naik dari bulan kemarin dari Januari sampai Jun gitu ini yang trading di Astra memang harus ekstra sabar cuma kalau sabar lihat dia bikin swingnya rapih ya jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri swingnya Astra dan Telkom itu hampir sama mereka harus sabar mereka bikin swing rapih ketika naik naik gitu rapih turun juga turun rapih terus PTBA oke kita lihat PTBA PTBA ada potensi untuk menguji dia ada di resisten Fibonacci 2680 disini udah ditutup di atas pas ya di 2680 ini area resisten terdekatnya ya 2680 kalau penguatan lanjutan menguji ke 28 kalaupun ada pelemahan menguji ke 2560 gitu selama masih bisa bertahan di atas 2560 potensi keatasnya masih terbuka itu untuk PTBA Bu Ayu semoga bisa menjarahkan terus Antam ini saham yang paling suka galau kayaknya saya pernah bikin kontennya deh kalau gak salah ini saham paling suka galau lihat sekali lagi descending triangle menarik ya teman-teman makanya saya bikin tambahin cat pattern disini kenapa ini sangat menarik salah satu pola yang saya suka untuk salah satu pola yang saya suka untuk watchlist juga untuk hati-hati ketika sebuah saham membentuk pola seperti ini untuk harus siap-siap 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 keluar kalau punya kalau belum punya ya gitu ini Antam nah Antam ini ini juga ada pola waktu itu kayaknya saya pernah jelaskan dimana ya lupa ya apakah pernah bikin kontennya saya rasa pernah tapi saya lupa jadi dua tanda ini orang yang berasumsi dia membentuk double bottom dua pisau ini mereka yang melihat bahwa dia membentuk double top dua-duanya benar gitu ya sekarang kita lihat mana yang terjadi yang terjadi adalah yang double top kenapa? karena dia break akhirnya ya break ke 15.90 dia turun kesini ya untuk double top neckline-nya itu di 15.90 untuk double bottom neckline-nya itu di 18.05 yang sekarang terjadi adalah yang double top nah turun nih kesini sekarang disini ada pola ini mirip kayak astra nih ya candle-nya seperti ini gitu ya nah untuk si antam ini minggu depan bila penguatannya bila penguatannya berlanjut dia akan menguji ke 15.90 saya bilang bila berlanjut tapi ini kemarin kemis jumat merah nih ya nah kalau ngeliat kayak gini ada potensi dia menguji 14.65 waspada kalau misalnya antam ditutup di bawah 14.05 kenapa? berarti dia akan lanjut kesini gitu ya teman-teman nah ini pola lagi kalau kita lihat yang kuning ini ini adalah triangle rectangle kalau rectangle neckline-nya 15.90 target-nya sini 13.70 jadi mana yang benar sih? yang mana bisa? kita hanya ketika udah baca kita hanya bisa nyatet oh support-nya itu support 1 2 3 support 1 yaitu support target pola ini support 2 target pola ini jadi ketika kita belajar chart pattern ya kita tuh kan dikasih tau nih sama market gue kasih lo hint nih kata si market nah tinggal lo pelajarin kalau misalnya break break neckline ke bawah ya yang mau beli ntaran dulu gitu kira-kira bagaimana cara menggunakan informasi pola chart pattern ini ke 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 analisa ini ke trading plan kamu gitu kalau yang punya posisi ya tentu kalau saya ya tentu kabur gitu ya kita udah tau yang punya posisi oke kita taruh stop loss-nya di bawah si neckline kalau yang belum punya posisi ya tunggu di deket-deket neckline tungguin apakah dari apakah ada reversal kalau misalnya nggak ada ya ntaran dulu gitu ya jadi ya it takes time untuk bisa memahami ilmu yang kita pelajarin ini terus kita praktekin kita pakai apa kita aplikasiin ke trading dan investasi itu seperti apa gitu ya lanjut eh kok ini pertanyaan berikutnya menarik nih Findi tanya apakah kalau melakukan cek emiten dimulai dari weekly dulu baru ke daily ya saya begitu ya saya lihat weekly dulu kenapa trend yang besar tentunya lebih yang lebih kuat ya berarti analisanya top down gitu ya saya lihat weekly weekly-nya kayak gimana oh weekly-nya nih masih tuh lihat ya weekly-nya sering bikin triangle turun kayak gitu ya jadi kalau kita lihatnya besar kita tahu oh view gedenya kayak gini kira-kira kalau kayak gini kan kita bisa lihat lebih jelas ya oh potensi naiknya ke sini 1525 tuh bener kan ya kalau naik lagi ke sini jadi view besar itu membuat kita melihat support dan resisten yang lebih gede gitu terus kita pindah kayak yang lebih kecil nah disini kelihatan oh ternyata kecenderungannya kayak gini gitu jadi dikombinasiin gitu kayak kita lihat BTN tadi view gedenya dia lagi gede banget gitu dia lagi turun tapi kalau terus lihat dari 2021-an dia lagi sideways berarti kan kita tahu apakah mau yang trader nih ya yang trader swing oke kalau gitu gue cuma mau swing aja deh sampai ke target triangle tapi tahu juga sebelum nyampe target saya tahu nih dia nih range 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 weeklynya tuh cuma seberapa kayak gini antam range ini segini gitu perlunya untuk melihat yang gede kayak gitu apakah apakah kalau ditanya ini harus ya enggak enggak juga tapi kalau saya selalu seperti itu top down analisis gitu ya lebih kadang kalau tips ya teman-teman kadang kalau kamu bingung melihat melihat pergerakan daily gak kebaca gedein time frame-nya nah disitu kamu lebih bisa mudah gitu ya contoh aja sih antam kamu pakai 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 weekly gini ya ini sih kebetulan bisa kebaca ya pakai daily kalau weekly kan ya matanya udah gampang ngeliat oh ini kayak gini gitu kadang-kadang yang gak kebaca gitu lebih mudah terlihat ketika kamu gedein time frame-nya gitu ya coba ya ada question lagi apa nih aduh banyak ya saya ini ya harum oke harum ya pakai weekly ya jadi gampang ya satu week ke depan oke harum masih gini ya teman-teman down ya kelihatan kalau lihat trend-nya dari sejak tahun 2022 sampai sekarang downtrend mau dilihat dari oktober 2023 sampai sekarang juga downtrend oke disini ada area Fibonacci 1160 dan dia sedang bertahan di area ini ada trendline juga ada Fibo juga dia kayak kejepit gitu kayak kejepit gitu ya disini mau naik juga ketahan ini dua ini jadi kalau melihat harum trendnya sih masih turun gitu ya apakah ada pembalikan arah yang signifikan sampai saat ini belum kecuali minggu depan dia bisa ditutup di atas 1185 ada potensi dia menguji kekisaran 1260 situ dulu tapi kalau dia ditutup melemah di bawah ini ya arahnya masih ke sini gitu sih ya untuk harum ya seminggu ke depan terus Winston Tanaka tolong review Pani nah kalau Pani saya harus buka yang ini kenapa karena Pani itu apa uptrend ya nah teman-teman sekalian cerita saya punya beberapa layout di sini ini keunggulannya menggunakan trading view nah saya pakai trading view nya itu bentar ya trading view saya mana sih ya ya pokoknya gitu nah ini trading view saya trading view nya yang plus gitu ya jadi bisa beberapa layout gitu jadi kalau saya mengukur untuk waktu analisa waktu di sini analisa support kayak gitu jadi teman-teman bisa coba deh kalau yang belum punya trading view teman-teman bisa coba trading view kalau mau coba gratis nanti linknya ada di grup telegram boprinses silahkan dicoba aja gitu ya oke sekarang Pani ya Pani ini kan muat ya bentar ya seingat saya kan nah Pani gini ya oke menarik ini Pani harian sekarang lihat gini ya daily oke sekarang kita gambar ini kelihatannya dia bikin channel gini ya nah ini Pani tuh ya aduh channel apaan lagi ini yang saya bikin adalah channel Fibonacci Fibonacci channel ada di buku ini ya pokoknya ada di buku ini deh dibahas nih di buku ini nih ya Fibonacci mana sih eh nomor 9 Fibonacci channel nah kayak gitu cara gimana ya kalau yang punya bukunya nanti praktekin aja gitu ya apakah Ami broker punya tools ini saya gak tau tapi saya pakai ini di trading view saya pakai ini ya tools ini Pani seperti ini ya disini area all time high nya Pani itu di 6125 kemarin satu minggu kemarin dia menguat 13,5% kalaupun besok ada pelemahan maka dia menguji akan menguji area Fibonacci 5150 ini weekly kita buka di daily nah kayak gini ya teman-teman nah ini kemarin udah uji ya udah nyampe disini ini ini pas nih di garis channel Fibo kalau dia lanjut menguat dia akan tes dua level ini dulu tapi kalau dia melemah dia akan turun ke sini itu mungkin 1-2 pergerakan minggu depan arah atas bawahnya seperti gitu ya untuk Pani kalau dilihat masih uptrend masih uptrend nah ini kan channel ya teman-teman teman-teman lihat ini kan udah area all time high ya kalau udah area all time high ini ini sih menurut pengalaman saya kita perlu waspada gitu ya perlu waspadanya apa ya kalau dia turun lagi kalau sampai dia turun lagi tapi gak break di bawah channel ini ya berarti arahnya terus naik gitu kan ya tapi kalau break itu harus hati-hati gitu ya teman-teman kenapa karena ini udah tinggi kenapa hati-hati kok kayaknya mau bikin head and shoulder that not kayaknya tapi itu baru kayaknya apakah bikin belum tahu ya ini kan ini mah andai-andai loh ya teman-teman ini mah saya andai-andai namanya chart is an art ini kalau nih kan gini gitu tapi kayak gini kan belum tahu apakah selanjutnya eh jadi telkom sorry sorry ini kan kita hanya berandai loh ya tuh gini tuh teman-teman ini hanya berandai nih ya apa nih hanya berandai bisa gak begini bisa si akra kan begini lagi gitu tapi ada kemungkinannya kayak gini waspadanya mana ya kalau jeblos ini gitu gitu ya insan tanaka semoga semoga mencerahkan ada yang tanya Benny Junius friend menarik aduh kayaknya saya udah ngomong berapa kali ya ini tentang friend ya analisanya ini sangat analisa teknikal menolong saya untuk nyangkut di saham ini kapan di sini eh di kelas saya pernah bahas deh belajar apa belajar cat pattern aja gitu di sini tahun berapa tahun 2019 ya saya bersyukur saya mengejar ilmu analisa teknikal mungkin belum cuan tapi menghindari saya dari nyangkut di 300an 330 sekarang ada di gocap nah oke ini ada pola lagi head and shoulder nah ketika kita bisa lihat pola kita kan bisa waspada oh potensinya tuh kalau pola gini turun ya kalau turun ya jangan diambil dulu kan kira-kira kayak gitu oke sekarang friend terserah deh ya mau beritanya apa waktu akhir tahun ada berita apa tentang friend saya gak peduli tapi saya lihat cat oke waktu bulan april 2023 sampai sekarang nih ini masih ada masih ada ceritanya di sini saya kasih tanda seru kalau tanda seru tuh apa waspada artinya kalau break ke bawah 55 dia akan turun ya kemana ya ke 50 lah nah sekarang ke 50 kayak gini gitu oh kalau ditanya wah berarti kan ada potensi wah itu terserah tapi kalau saya secara analisa teknikal ya kalau 50 naiknya ke sini ke 55 habis itu yaudah kalaupun kamu punya terus muka-muka plus ya kan gak bisa gitu yaudah nyender gitu jadi kembali lagi kadang kalau orang tanya ci ini bagus apa enggak saya hanya bisa membacakan analisanya nih teman-teman ke depannya arahnya kalau naik kesini kalau turun kesini kalau break ini kesini gitu apakah bagus atau enggak ya disesuaikan dengan trading style teman-teman kalau teman-teman yang scalping kira-kira disini ada potensi ya silahkan tapi kalau kayak model kayak saya yang jantungnya kagak kuat gitu ya daripada daripada saya masuk IGD lagi gak worth it ya saya way maksudnya enggak menjadikan saham ini sebagai pilihan trading maupun investasi jadi beda gitu bedanya ya gitu saya hanya membacakan analisa trading style orang dan resiko serta jantungnya itu beda-beda kalau jantung saya gak kuat dan ini bukan pilihan saya tapi kalau teman-teman yang scalping mau silahkan gitu asal tahu ya resikonya seperti apa gitu ya teman-teman ya si Arvan ketawa wakak-wakak kenapa itu karena gue masuk ke GD iya pernah lah gara-gara trading oke ada yang tanya nih Yeti Brice minggu ke depan bagaimana kita sudah macam Cenayang oke Brice ya oke oke Brice udah pindah cat nih karena Brice nih Brice bikin saya jalan-jalan ke Bali tahun 2020 waktu pandemi 2021 ya waktu itu saya ingat banget thank you Brice waktu itu saya pasti balik jalan-jalannya harus bilang jalan-jalan dia turun dong ya nah kemarin udah udah cuan lagi di Brice gimana sih katanya si Ibu Yeti Brice minggu ke depan gimana kalau ngeliat begini ya masih gini si Brice ini saya bacain detail berarti ini saya harus bacain daily ya Brice ini ada support support terdekat di area Fibonacci 2300 disini nah kalau 2300 gak nahan support ini gak nahan dia turun ke sini nih 2160 gitu ya teman-teman ya tapi kalau dia nahan ke 2490 nah enaknya belajar Fibonacci gitu nah abis itu terus gimana yaudah kamu kamu ukur sendiri lah kamu punya trailing stop bagaimana resikonya gimana gitu kalau saya pribadi mah saya pribadi ya kemarin yaudah udah saya bungkus gitu yaudah ada kecengan yang lain udah nunggu tapi ya tergantung itu kan preferensi orang-orang masing-masing orang beda gitu ya sekarang kita lihat weekly nah weekly kalau weekly kalau sampai merah kemana kesini ke 1 2 3 sama kedua disini 2200 bisa nge-naik lagi bisa ini 2490 gitu sih ya untuk bergerakan berisnya oke sekarang resepku NCKL NCKL masih chart sini ya karena masih di bawah oh waspada loh ya ini teman-teman ya NCKL ya jujur saya NCKL ini sempat trading tapi akhirnya keluar keluar loss karena karena dia kenain level stop loss saya gitu ya jadi teman-teman trading itu kalau kamu berani buka posisi kamu harus siap kalau berani buka posisi buy jangan cuman berani untung tapi harus berani menanggung resiko ketika dia break disini ya ketika dia break ini adalah level toleransi saya waktu itu 950 ketika dia break kayak saya cut loss gitu gitu ya teman-teman kenapa disini saya melihat disini kan dia bertahan tapi ketika dia enggak bertahan di atas support dia keluar ini ya jadi fair ya maksudnya bukan artinya saya terus trading untung terus enggak kalau memang kalau memang harganya mau melorot disini kan kita analisa dia ada ini ya ada garis teman-teman kalau bisa lihat ini ada garis nah ketika dia break kita enggak bisa deny berarti dia mau ke bawah gitu yaudah cut loss yaudah sekarang dia disini oh sepada kenapa all time low si NCKL itu ada di 7.50 sekarang 7.75 ini kalau dia tutup di bawah 7.50 dia akan bikin new all time low gitu loh ya teman-teman sekarang saya lihat di dailynya ini namanya multi time frame analisis kalau udah kayak gini kalaupun dia ada rebound besok dia akan menguji area 8.30 itu ya yang tadi resepku yang nanya NCKL saya sampai jam 9.15 ya teman-teman ya apa IG Live-nya karena waktunya kan kita cuma bisa sejam ya kalau IG Live-nya BBCA oke aceban BBCA aceban all time high ya tuh kayaknya ada kontennya ini karena ini ada tulisan ya BBCA 9750 tepat ya area kluster Fibonacci tuh ya 9750 turun disini ada area kluster turun tes naik lagi ke area Fibonacci berhasil lanjut ke Fibonacci berikutnya 9975 nah kemarin minggu kemarin dia all time high ya disini ya di ceban pas 10.000 nah terus ada yang tanya saya juga bikin polling si BBCA ceban kamu hold apa jual mostly mostly yang jawab itu hold ya bahkan ada yang bilang si Hendy bilang hold sampai anak kawin jauh banget gitu ya hold sampai anak kawin tapi ada juga yang tanya apakah dia pemula apakah saya jual nah sekarang saya sekalian jawab semoga ya kamu yang nanya di DM kamu dengerin ini juga gitu ya jadi gini kamu bisa menggunakan saham ini untuk trading dan juga untuk dan juga untuk investasi mereka yang menjawab hold apalagi yang untuk sampai beberapa tahun ke depan berarti viewnya jangka panjang sekarang kita lihat kalau jangka panjang BCA bisa keberapa ini hitungan saya baru Fibonacci 2618 di 10.825 apakah bisa naik terus bisa aja kalau memang fundamentalnya sekali lagi saya analisa teknikal tapi saya tidak menutup mata dengan fundamental saya juga belajar fundamental ya makanya ambil sertifikasi CSA di di CSA Institute gitu ya kenapa karena perlu untuk melengkapi ilmu apakah masih bisa naik lagi bisa aja kalau fundamentalnya juga mendukung profitnya juga terus berkembang gitu ya ini kan king market capnya besar gitu ya nah yang hold karena punya view-nya panjang panjang banget sampai ke sana saya sendiri di porto investasi itu hold kalau merah saya saya masuk lagi saya tambah gitu nah yang trading dibilang ATH jual jual silakan ya yang trading mau jual silakan apalagi yang trading udah masuk dari kisaran misalnya anggaplah disini masuk 95 disini udah cepat mau jual silakan apakah dia bisa ada potensi menutup gap ya ada potensi ke 9725 juga ada kok gitu jadi bebas nah terus bagusannya yang mana nah itu kamu yang mikir kamu yang memutuskan bagusannya kamu mau yang mana preferensi kamu lebih lebih cocoknya itu memang waktu beli BCA ini untuk trading atau investasi gitu jadi kamu yang memikirkan dan memutuskan sendiri kamu tuh yang mana gitu ya saya hanya membantu membacakan view nya nanti action nya kamu yang pikirin kalau pemula mau investasi ya di keep tapi kalau misalnya mau dijual udah untung gak dosa kok gitu ya kalau saya saya akan tambah apalagi bentar lagi membagi dividend gitu ya sekalian sekalian temennya yang kemarin juga all time high habis bagi angpau sahamnya all time high seneng kan ya nah ini ini mau ya ini ada potensi turun jelas teman-teman ini udah begini 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 eh kan dia harus dia harus begini segala sesuatu kan ada waktunya masa iya disini kita lihat naik 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 ada kan pengkolan turunnya gitu pengkolan bahasa apa pula itu ya pokoknya gitulah ada ada waktu turunnya juga gitu kemarin waktu di kongkow rebahan aja cuan kita bahas saham ini ya nah ini ada gak pengkolan turunnya eh pengkolan belokan turunnya U-turnnya ada mau turun mau beli pada saat naik terserah yang mungkin gak sempat mantau mau nanti turun belinya pada saat diskon kayak bulinda homia tuh ya kemarin saya hijilai dia udah siapin dananya tiap bulan begitu diskon dia beli bebas yang mana aja boleh ya pokoknya yang penting bisa kamu lakukan gak kelupaan kalau saya dulu udah jamannya suka kelupaan jadi belinya gak liat harga udah langsung top up aja pada saat dananya ada gitu pada saat bisa mantau ya bikinlah alarm kalau harga segini kan ini bisa ya bikin alarm disini ya silakan deh mana yang bagus sesuai untuk kamu silakan gitu ya nah ini bisa tunggu nah disini gitu udah ya semoga pak Doni Habsoro bisa apa tercerahkan ya dengan BCA terus juga bank-bank yang tadi barusan berikutnya gitu ya oh ini branded staff saya beli 4 bank pas covid cakep tos dulu kita tos dulu ya terus apalagi nih BRPT Tower ini mohon maaf ya kalau misalnya belum semuanya saya bisa bacain gitu ya tolong dibantu pinggala Cokronegoro BSDE oke satu-satunya ini dari sektor kalau saya pribadi loh ya dari sektor ini satu-satunya yang ya yang bisa di kalau saya ya ini BSDE tapi lihat BSDE gini nih potensi turun masih terbuka nih gitu tuh apalagi gini ya weekly serem lah lihat candle kayak candle kayak gini apa sih kalau si celinda ngomongin candle-candle kayak gini nih contekannya bisa lihat buku ini gitu aja ya ini kalau kayak gini potensi minggu depan tuh penurunan di tes seribu deh kira-kira gitu ya BSDE disini kan dia menarik gitu ya mau dibikin triangle juga bisa ya tapi harus sabar tuh ya ini mingguan loh teman-teman 4 minggu naik 4 minggu turun nah kira-kira gitu ya ini untuk BSDE jadi kalau dilihat mungkin rinsip pergerakan minggu depannya dia akan uji di support seribu kira-kira begitu ya oke saya baca dari question box togar tadi BMRI-nya udah dibacain ya sekarang saya bacain ADMF-nya ya nah ADMF ini lucu ya ini ini sebutannya ini kita lagi ngomong lagi ngejelasin nih Pak Jali Pak Jali ini temen di grup Kongkosaham jadi saya lagi ngejelasin Pak Jali beli kalau disini jual dimana beli dimana gitu ya ini weekly-nya kayak gini oke kalau gitu ADMF kita pindah dulu ke chartnya ini oke nah ini ukuran Fibonnya saya perbarui dulu karena apa karena dia uptrend oke jadi si ADMF ini ini kan daily chart ya jadi support ADMF support ADMF itu ada di 11.725 ya trendnya kalau kita lihat dari bulan Oktober itu sampai sekarang itu lagi trend naik dia sedang mencoba menghampiri area all time high-nya di saya cek dulu oh no 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 ADMF itu cek dulu ya ADMF itu all time high-nya di 15.000 ya 15.000 bisa pakai weekly ya kalau pakai weekly kita pelajarin ya ini kalau minggu depan ada merah dia akan tes supportnya 11.725 maksimal ya menjaga uptrendnya itu sampai di 1.11.325 kedua 10.275 kita lihat minggu ke depan disini dulu lah kira-kira gitu arah trendnya masih bagus masih uptrend on the way tadi all time high-nya udah saya sebutin gitu ya itu untuk ADMF oke ini ada yang tanya nih Lani apakah AC sudah dibahas sudah ya nanti diulang rekamannya ya Dendy Drew ADMR oke saya cek ADMR ADMR gini ya ini saya pakai weekly biar lebih gampang lihatnya oke ADMR itu ada resisten di 15.70 resisten di bulan September sekarang jadi resisten dia juga kalau kita lihat ADMR dari bulan May sampai sekarang arahnya lihat ya May sampai sekarang arahnya masih arah uptrend ya dia bikin May ya saya bilang ini saya baca dari May 2023 sampai sekarang dia naik ya nih tapi minggu kemarin dia tertahan di area resisten ini nih ya jadi minggu depan gimana minggu depan potensinya dia akan menguji area support di 14.05 terus 12.60 selama masih bisa bertahan di area ini masih aman kapan melewat sepada kalau misalnya jebol ke bawah 10.85 gitu kenapa ini kan kamu lihat ini naik turun naik turun naik kan gitu harus bisa nahan naik lagi kan gitu gitu ya oke coba ya saya baca lagi nih wahduh mohon maaf ya ini apa yang dari question ini masih banyak yang belum dibahas ya ini deh saya random ya pilih-pilihnya chatnya random ya Sido Sido kayaknya masih turun ya seinget saya ini Sido turun tuh nah oke ini di weekly ya teman-teman ini masih turun Sido ini dari bulan Oktober sampai sekarang bertahan di area support 478 ini disini ya oke kalaupun dia menguat sekarang ini gampangnya saya bikin gini biar teman-teman bisa lihat gini Sido pergerakan ke depannya gini ya nah inilah pergerakan ke depannya Sido di kisaran 496 sampai 570 itu dulu ya kalau dia belum bisa break ke atas sini apalagi disini ada fibonacci ada garis downtrend lain juga ya arahnya begini tuh kalau dia bisa break ke atas baru dia naik tangga tapi kalau enggak dia turun ke 450 kira-kira Sido begitu view-nya view-nya kalau dari April 2022 masih turun lihat ya turun sedang mencoba melandai nah ini waspadai level yang tadi itu saya lihat detail lagi level low-nya di 478 ya itu untuk apa tadi Sido Ong Lin Se Brice sudah dibahas udah terus ada yang tanya Rio Santoso cara dapat buku teknikal tadi ini sama ini itu ada di Tokopedia sama di Shopee linknya bisa lihat di bio Instagram ada diskon 30% sampai tanggal 19 itu diskon pemilu sama Valentine ya itu terus tinggal deket tinggal dikit tinggal 4 menit lagi jangan sampai ini habis terakhir 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 tunggu tadi ini Sido udah question bentar ya nah ini AMRT ini teman-teman ini berapa kali ya nah ini teman-teman AMRT ini all time high-nya di 3090 itu dari sejak November 2022 nah itu itu saya tulis sampai sekarang bayangin ini saya terakhir gambarin kotak ini Juli 2023 nah ini masih sampai sekarang begini jadi pergerakannya AMRT itu dikisaran antara 2340 3090 mulai Januari 2023 artinya setahun yang lalu pergerakannya dia itu 2500 sampai 3010 nah mau trading bisa nggak ya bisa aja karena kamu udah bisa lihat range-nya pos padanya dimana kalau break ke bawah 2580 kelihatan ya setiap turun ke 2580 harga naik lagi ditarik naik lagi nah ini lihat ya nah ini waspadanya disitu aja saya mulai bisa melihat ini ya nah dia mulai gini tuh ya kelihatan udah bisa digambar lower high nah ini bener waspada kalau lower high artinya apa ya tadi jangan jualnya sampai ke 3050 sekarang berapa 2900 2800 ya harus udah siap-siap jual begitu kira-kira kalau investasi masuk nggak kalau saya sih enggak ya udah kayak gini gitu ya oke ada waktu satu menit lagi ini ada yang nanya Dendy MDKA MDKA sebentar saya lihat disini MDKA gini nah MDKA gini ya teman-teman ya ini MDKA waspada kalau ditutup di bawah level 2200 kenapa dia akan menyambangi level yang di bawah level-level Fibonacci yang di bawah jadi MDKA sekarang gerakannya mana kita lihat 2360 2750 kayak gitu kalau disini ada pembalikan arah ini weekly ada pembalikan arah ya ada potensi kesini tapi kalau nggak waspada dia akan turun kesini sama kesini gitu ya itu semua area Fibonacci saya pakai Fibonacci yang ilmunya udah semua dikasih disini sama candlestick disini teman-teman sebelum diputusin sama IG saya pamit dulu nanti teman-teman yang masih mau minta sharing chart teman-teman bisa ke grup telegram Fiboprinses disini bisa drop question disini nanti saya share saya share chartnya disitu oke teman-teman IG live-nya sampai disini dulu karena waktunya udah mepet banget takut abis dari si instagram semoga pembahasan malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya kita ketemu lagi di IG live berikutnya dadah semuanya bye Bye.